Tidak sedikit manusia di dunia ini yang mau melakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsu, termasuk nafsu akan kekayaan. Mereka kira kekayaan materi adalah segala galanya. Padahal, apa yang dialami oleh Hoi Ihwilan ini justru sebaliknya. Dia adalah putri Hoi I Tiongham, raja gula terkaya se-Asia Tenggara pada abad 19. Sebagai putri dari seorang raja gula terkaya se-Asia Tenggara, sudah barang tentu kehidupan Hoi Ihwilan bergelimang kemawahan. Apalagi, dari dua buah hati Tiongham dengan istri pertamanya, Hoi Ihwilan adalah yang paling disayang. Sebagai gambaran, saat Hoi Ihwilan pelesiran di Eropa, ayahnya selalu memberi uang saku yang berlimpah. Sebagai putri Taipan Gula kala itu, Hoi Ihwilan benar-benar tinggal di istana. Luas kediaman ayahnya Tiongham saja mencapai 9,2 hektare. Istana yang dibangun Tiongham di Semarang, Jawa Tengah, itu dilengkapi 200 kamar, kolam renang, dan kebun binatang kecil. Tak heran bila raja Siam dari Thailand kala itu berkenan berkunjung ke rumah orang tua Hoi Ihwilan. Kabarnya, Tiongham menjamu raja Siam di sebuah pavilion yang cukup luas di dalam istananya yang berlokasi di Semarang itu. Kompas Disebutkan Kompas, 23 Agustus 2021, Raja Culalongkorn sempat berkunjung ke Jawa beberapa kali. Yaitu, pada tahun 1871, 1896, dan 1901. Raja Siam bergelar Rama V itu pun disebut terkesan dengan keramah tamahan penduduknya. Tentu bukan cuma keramah tamahan penduduk peribumi dan para bangsawan lokal, tapi juga warga non-peribumi yang tinggal di Pulau Jawa, dan salah satunya adalah Tiongham. Buktinya, Raja Siam itu sampai berkata, selain Bangkok atau Hrungtep, tempat paling bersahabat adalah Pulau Jawa. Saking nyamannya dengan kehangatan orang-orang yang ada di Pulau Jawa, salah satu putranya, yaitu Pangeran Paribatra, bahkan sampai memutuskan untuk membangun Villa Tetirah di Bandung. Suatu ketika, pavilion yang pernah digunakan untuk menjamu Raja Siam itu disulap menjadi sebuah ruang pesta yang sangat mewah. Kebetulan, Huilan akan merayakan ulang tahunnya. Tiongham juga memberikan gaun cantik berwarna putih dengan pernak-pernik permata asli yang dibuat oleh seorang desainer ternama dari Belanda. Menurut Huilan, gaun itu terasa pas di tubuhnya yang langsing. Saya juga mengikat rambut saya dengan sebuah pita yang dihiasi dengan berlian sehingga bila nanti saya menari, berlian itu akan bersinar indah, terang Huilan, seperti yang dikutip laman Good News from Indonesia, 10 Agustus 2022. Pesta ulang tahun seperti itu memang yang diimpikannya selama ini. Huilan sangat senang kala itu. Terlebih lagi, ayahnya juga mengundang kelompok musik ternama asal Batavia yang biasa menghibur para pejabat kolonial Belanda. Berapapun biayanya, sudah barang tentu tak menjadi soal bagi taipan gula terkaya se-Asia Tenggara itu. Apalagi, ini adalah pesta ulang tahun bagi anaknya yang paling sayang. Pokoknya, Tiongham ingin semuanya istimewa. Tapi apa yang terjadi pada hari ha? Tak disangka tak dinyana, acara pesta ulang tahun untuk Huilan mendadak dibatalkan. Kabar buruk itu keluar dari mulut ibunya, Gui Bing Nio. Ayahnya tak pernah datang di acara paling spesial dalam hidupnya waktu itu. Tak seorang tamu pun yang terlihat batang hidungnya. Yang terlihat hanya meja kursi yang tetap rapi, hidangan mewah yang sudah tersaji sejak sore tadi, para pelayan, badut, dan penyanyi. Kontan saja hati Huilan hancur lebur seketika. Dia hanya bisa terduduk di sudut ruangan dan menangis sejadi-jadinya. Kecewa, marah, sedih, bercampur menjadi satu. Hidupnya benar-benar terasa sepinan hampa tanpa orang terkasih, terlebih di hari paling istimewa bagi dirinya. Rupanya, kesepian semacam itu tidak sekali itu saja ia alami. Melainkan sejak Huilan masih sangat beliah. Walau sebagai putri kesayangan, tapi Huilan sangat jarang bertemu dengan aliahnya. Tiong Ham teramat sibuk dengan bisnis dan kesenangannya akan wanita-wanita cantik. Yang disebut terakhir itu sekaligus untuk memenuhi obsesi Tiong Ham yang menginginkan keturunan laki-laki. Berdasarkan catatan Wikipedia, disebutkan bahwa Tiong Ham memiliki 18 gundik yang diakui. Obsesi Tiong Ham itu pun bukan tanpa alasan. Pasalnya, Bing Nima tidak pernah bisa memberikan keturunan laki-laki untuknya. Kebetulan, kakak kandung Huilan juga perempuan. Namanya, Oei Chong Lan. Meski punya saudara kandung perempuan, tapi hubungan Huilan dengan kakaknya itu tak cukup dekat. Ibunya juga asik dengan kesenangannya sendiri. Praktis masa kecil Huilan dihabiskan bersama para pembantu dan guru-guru privat yang didatangkan oleh ayahnya dari Eropa dan Australia. Selain mereka, sosok yang selalu ada untuknya cuma binatang kesayangannya. Yaitu, Mojo si Monyed, Mina si Kanguru, dan Moni si Bulldog. Mereka dipelihara oleh keluarga Tiong Ham di kebun binatang kecil yang memang ada di istananya di Semarang. Anda tentu sudah bisa membayangkan betapa malangnya nasib Huilan kecil. Walau bergelimang harta, tapi ia tak pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yaitu, kehangatan serta kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Sudah begitu, di saat Huilan mulai remaja beranjak dewasa, keinginannya untuk mewujudkan impian asmaranya yang sederhana pun tak pernah bisa terwujud. Lantaran pesta ulang tahunnya yang gagal waktu itu, Huilan memutuskan untuk berlibur ke Singapura bersama ibu dan kakaknya. Ayahnya pun memperbolahkan sebagai wujud permintaan maaf. Nah, saat di Singapura inilah Huilan bertemu dengan cinta pertamanya. Pria cinta pertama Huilan itu bernama Xiao Kuan. Pertemuannya seperti ditakdirkan. Singkat cerita, saat berkeliling menunggang poni, kuda kesayangan Huilan, Huilan tersesat. Saat tersesat itulah ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Xiao Kuan. Pemuda itulah yang akhirnya mengantarnya pulang. Xiao Kuan membantu Huilan naik ke atas poni, dan kemudian duduk di belakang Huilan sambil memeluk tubuhnya. Huilan mengaku benar-benar merasakan yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Hatinya berdebar-debar sepanjang perjalanan pulang. Kisah asmaranya dengan sang pemuda itu pun berlanjut. Namun, sayang seribu kali sayang. Tiong Heng tidak menyukai cinta pertama sang anak kesayangan. Berdasarkan informasi sepihak dari mata-matanya, Tiong Heng menyebut bahwa Xiao Kuan sudah menikah dan punya seorang anak. Meski terkejut, tapi Huilan tak lantas percaya, dan terus melanjutkan hubungan asmara dengan Xiao Kuan secara sembunyi-sembunyi. Ia berharap kisah cintanya dengan pemuda sederhana itu adalah labuhan bagi hatinya yang selama ini selalu dipenuhi rasa hampa dan kesepian. Bahkan sekembalinya di Semarang, Huilan masih mengirim surat untuk Xiao Kuan. Tapi, apa yang terjadi? Surat yang ia kirim tak pernah mendapat balasan. Setelah pulang ke Semarang, saya menghabiskan waktu untuk menulis surat kepada Xiao Kuan. Tetapi, setiap surat yang saya kirimkan tidak pernah dibalasnya. Saya tidak mengerti apakah saya melakukan sesuatu padanya sehingga surat saya tidak pernah sampai ataukah Xiao Kuan telah melupakan saya. Saya hanya bisa menangis dan menerima takdir saya, ujar Huilan. Setelah benar-benar dewasa, atas hujukan ibu dan kakaknya, Huilan menikah dengan orang penting asal Tiongkok bernama Wellington Ku. Wellington adalah orang terpenting kedua setelah Menteri Lu Zheng Siang untuk urusan diplomasi Tiongkok kala itu. Singkat cerita, Huilan akhirnya menerima pinangan Wellington. Mereka pun menikah pada tahun 1921. Namun, pernikahannya dengan Wellington Ku merujung nestapa. Bukannya makin hangat? Semakin lama berumah tangga, hubungan Huilan dan suaminya malah semakin dingin. Bahkan, di sekitar pertengahan tahun 1940-an, keduanya sudah tidak pernah saling berjumpa. Akhirnya, Huilan memutuskan untuk hidup sederhana dan tinggal di sebuah apartemen kecil. Sungguh malang nasibnya, sudah hidup sendiri, di apartemen kecil itu pula diade rampok. Perhiasan dan harta benda berharga miliknya raib seketika. Huilan meninggal pada tahun 1992 di usianya yang ke-103 tahun. Ia adalah seorang perempuan yang kuat dalam kemauan. Walau bergelimang harta dan pergaulan dengan kalangan atas, namun dia tidak mendapat kebahagiaan. Berkenalan dengan kaum Ningrat dan orang-orang berduit tidaklah penting, otak dan kepribadian lebih penting. Kita bisa menderita akibat khas kekuasaan tetapi bisa mendapat kesenangan dan sikap hormat, kesederhanaan, dan sifat lurus, ucap Huilan di masa tuanya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat anda sekalian. Terima kasih.